Oke, sebelum kita mulai, gimana kabar kalian semua? Pada asli-asli semua? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Baik. Semakin baik, Pak. Ada yang gak kena corona, kan? Ada yang kena corona? Alhamdulillah belum ada, Pak. Belum ada. Segera Pak Winata. Edi, gimana, Edi? Masih kerja? Masih masuk? Kerja, Pak, kerja. Bukanya work from home? Hah? Kerja, Edi. Kan saya kuli, Pak. Sama, Pak, Edi. Saya masih tiap hari masuk, Edi. Karena yang lain kan orang ofis, pada work from home, kan? Saya udah gak ada WHO, gak ada. Work from home, gak ada. Aku WFO, Pak. WFO? Sama, berarti. Oke ya, selamat malam. Kita mulai ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa absen dulu ya. Saya cek nanti. Untuk kehadirannya ya. Oke, untuk chapter 9. Chapter 9 kita bahas. Bentar ya. Saya sharing materi dulu. Oke, nampak materinya? Nampak, Pak. Oke, untuk chapter 9 kita bahas tentang algoritma genetika di artificial intelligence. Oke. Oke. Jadi di sini, algoritma genetika itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pencarian ya, dan optimasi di kecerdasan buatan. Jadi, algoritma genetika dapat untuk menghindari keadaan untuk lokal optimum yang baik. Oke, istilahnya ini untuk parallel computing ya, itu istilahnya gampang untuk implementasinya. Terus, di algoritma genetika itu ada ciri-ciri permasalahan. Oke. Yang pertama itu adalah kita untuk mempunyai fungsi tujuan atau optimalisasi non-linear dengan banyak kendala yang juga non-linear. Terus, di algoritma genetika itu memungkinkan, mempunyai kemungkinan solusi yang jumlahnya tak terhingga. Jadi, dia istilahnya untuk solusi banyak, itu sangat bagus ya untuk learningnya. Terus, membutuhkan solusi real time, dalam arti solusi kita bisa didapatkan dengan cepat sehingga dapat kita implementasi kita untuk permasalahan yang mempunyai perubahan yang cepat seperti nanti untuk optimasi itu ada pada pembebanan kanal pada komunikasi seluler. Terus, di algoritma genetika itu mempunyai multi-objektif dan multi-kriteria. Nah, sehingga diperlukan solusi yang dapat secara bijak istilahnya supaya ini diterima semua pihak. Oke. Ini modelnya di prosedur algoritma genetika. Pertama ini ada populasi awal. Jadi, nanti kita bisa ambil sampling random. Terus, kita masuk ke evaluasi untuk fitnessnya. Nah, di fitness ini nanti kita seleksi ke individu. Oke. Selanjutnya, itu kita menggunakan logik crossover atau mutasi ya. Nanti kita bahas secara detail. Baru nanti kita dapat populasi baru. Jadi, ini muter-muter terus itu untuk genetik algoritma. Oke. Terus, di algoritma genetika itu ada yang disebut dengan nilai fitness. Itu adalah nilai suatu individu atau solusi ya. Jadi, di sini baik tidaknya suatu individu atau solusi itu kita dari nilai fitnessnya. Acuan dalam mencapai nilai optimal dalam algoritma genetika itu adalah mencari individu dengan nilai fitness yang paling tinggi. Itu di algoritma genetikanya. Terus, di algoritma genetika itu ada yang disebut dengan seleksi. Apa itu seleksi? Jadi, di sini seleksi itu pemilihan individu berdasarkan nilai fitnessnya. Dari nilai fitness dulu baru nanti kita dapat seleksinya. Terus, semakin tinggi nilai fitness suatu individu itu nanti semakin besar kemungkinannya untuk terpilih. Jadi, salah satu teknik yang dapat dilakukan adalah dengan teknik mesin rolet atau putaran ini ya. Kita salah satunya itu untuk seleksi di algoritma genetika. Ini contoh penggunaan mesin rolet di algoritma genetika. Contohnya kita ada individu 1, 2, 3, 4, dan 5. Masing-masing individu itu di acak putar itu nilainya bisa sama, bisa beda, ada yang besar, ada yang kecil. Karena ini kan kita menggunakan rolet atau perputaran. Ini contohnya sampling ya. Jadi, di sini ada individu yang terpilih nilainya. Contohnya ada 2, 4, 3, 3, 2. Terus, selanjutnya di algoritma genetika itu ada disebut dengan crossover. Apa itu crossover? Crossover itu salah satu operator yang melibatkan 2 induk. Di sini adalah untuk menghasilkan keturunan baru. Ya, jadi nanti 2 indukan nanti akan menhasilkan gen baru. Terus, melakukan pertukaran gen dari 2 induk secara acak. Nanti bisa kita sampling acak random atau sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya, ada 2 pertukaran gen secara langsung. Dan ada pertukaran gen secara aritematika. Oke, selanjutnya di crossover itu dilakukan pada setiap individu dengan nilai probabilitas crossover yang ditentukan. Oke, ini contoh crossover. Jadi di crossover itu ada induk 1, ada induk 2. Hasilnya itu random. Maka nanti itu lanjut ke crossover. Oke, ini contoh menggunakan... Crossover berarti titik potong. Ini ada induk 1, ada induk 2. Nanti ini titik potongnya contohnya di 4. Di 4 ini nanti kita potong atas bawah baru kita silang. Itu disebut dengan crossover pindah silang 1 titik. Terus, ini contoh crossover pindah silang 2 titik. Jadi, 2 titik ini yang akan kita silangkan untuk hasilnya. Ya, jadi ini disebut dengan crossover pindah silang 2 titik. Terus, selanjutnya di algoritma genetika ada disebut dengan namanya mutasi gen. Apa itu mutasi gen? Jadi, di sini operator yang menukar nilai gen dengan nilai inversinya. Misalnya nilai gennya 0 ditukar menjadi 1. Itu disebut dengan mutasi gen. Ada juga, tiap individu mengalami mutasi gen dengan probabilitas mutasi yang ditentukan. Terus, ada juga mutasi dilakukan dengan kita memberikan nilai inversi atau mengeser nilai gen pada gen yang terpilih untuk dimutasikan. Oke, ini contohnya. Jadi, dari individu, nanti kita ada random. Cek sem random, baru nanti didapat dengan mutasi gen itu untuk silangnya. Oke, ini contoh mutasi gen ya. Jadi, mutasi gen itu kita ambil salah satu, itu kita silang. Ini ya, ini sampel tandemnya. Terus, untuk mencari nilai fitnessnya, itu kita menggunakan rumus seperti ini. Jadi, nanti kita mencari nilai fitness, merupakan ukuran baik tidaknya suatu solusi. Terus, algoritma genetika itu nanti mempunyai tujuan untuk kita memaksimalkan nilai fitness. Terus, juga untuk kita optimasi minimalisasi untuk nilai fitnessnya. Oke. Terus, di seleksi itu kita ada juga strateginya. Nah, di seleksi contohnya ini kita ada dua. Ada seleksi dengan mesin roed. Itu artinya, model seleksi ini merupakan model yang paling mudah. Ya. Dan paling besar untuk varianya. Terus, ada juga untuk kita menggunakan seleksi dengan turnamen. Jadi, di sini, model ini merupakan model yang varianinya kecil, sehingga kemungkinan munculnya individu superior itu dapat kita kurangin. Oke, ini untuk gimana kita strategi menggunakan seleksi. Ini contohnya, itu kita menggunakan rank ya untuk seleksinya. Jadi, di sini, rank itu salah satu teknik atau cara kita untuk mengurangi kemampuan kemungkinan terjadinya individu superior. Jadi, supaya nanti istilahnya tidak ada salah satu yang dominan untuk istilahnya, induknya, maka kita menggunakan rank. Jadi, nanti kita, pembagian area pada piringan mesin roed itu dientukan oleh ranking dari individu. Ini model dari seleksi rank. Ini sampelnya ya. Jadi, kalau tidak menggunakan rank itu nanti ada salah satu nilai yang dominan. Contohnya, nanti bisa dapat dari 70 atau 50. Terus, kalau kita menggunakan rank itu supaya, contoh yang sebelah kanan itu tidak ada terjadi, ini ya, dominan individu. Ya, supaya nilainya itu tidak ada yang dominan untuk induknya. Supaya hasilnya itu bisa acak. Ini contoh strategi kita menentukan crossover. Apa itu strategi crossover? Jadi, crossover itu adalah kita menentukan atau menjamin bahwa solusi itu sesuai dengan ruang di solusi. Aslinya tidak keluar dari jalur yang kita bahas. Di crossover itu, kromoson binar dilakukan kita dengan menggunakan pertukaran gen antarinduk. Terus, crossover itu untuk kromoson fluidnya itu dilakukan dengan pertukaran gen atau pertukaran aritmati antarinduknya. Oke, selanjutnya ini contoh penggunaan crossover ini ya. Jadi, di sini yang ada terpilih ya, antara contohnya untuk nilai 1, induk 1, sama induk 2. Selanjutnya, kalau pertukaran langsung itu langsung kita tuker aja posisinya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Kalau pertukaran secara gen itu menghasilkan individu yang keluar dari ruang solusi. Jadi, ini secara acak dari perhitungan. Itu disebut dengan pertukaran gen aritmetika. Terus, ini crossover kita mencari nilai maksimal fungsi. Di sini, bila menggunakan kromoson binar, crossover dapat dilakukan dengan pertukaran gen secara langsung dari kedua induk. Oke, ini contohnya ya. Jadi, di sini ada nilai 1, 0, 1, 0. Kita tuker di bawahnya jadi 0, 1, 0, 0. Maka, ini ditarik ke atas, ini dari ke bawah, maka ini hasil anakan 1, anakan 2 yang beda gen dari untuk induk kedua orang tuanya. Oke, ini untuk kita memaksimalkan fungsinya. Nanti kita bahas di terakhir slide. Ini kita bahas sederhana di algoritma genetika. Contohnya ya, kita memaksimalkan angka 1 dalam string yang panjangnya 5. Terdiri dari nilainya itu 1 dan 0 untuk memudahkan contoh. Terus, populasi dengan 4 individual. Jadi, nanti kita punya 4 induk. Masing-masing punya 5 gen. Jadi, totalnya kromoson panjangnya gen itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus, kita tentukan milih fitnessnya itu sama dengan jumlah gen 1. Yang 0 kita tidak hitung. Selanjutnya, ini contohnya. Jadi, induknya, individualnya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini kromosonnya. Kromosonnya kan kita maksimalnya 5. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, milih fitnessnya untuk individu 1 itu total 3. 3 ini artinya ini nilai 1-nya ada 3. 1, 2, 3. Dan untuk 2, 3, 4 itu sesuai contoh. Oke. Setelah kita dapat populasi awal, selanjutnya kita masuk ke seleksi roulette atau putaran. Kita indukan, kita beri nama untuk I1. I1 itu kan 3 ya untuk fitnessnya. I2 ada 1. I3 ada 5. I4 itu ada 3. Maka, total fitness dari 4 indukan itu ada 12. Jadi, kita tambah. 3, 1, 5, 3. Total 12. Oke. Selanjutnya, kita menghitung nilai probability-nya. Probability itu didapat dari nilai fitness masing-masing individu. Kita bagi total fitnessnya. Untuk kasus I1, itu total fitnessnya 3 dibagi 12. 12 itu dari totalnya sini. Maka, hasilnya itu 0,25. I2 itu 0,08. I3 0,42. I4 itu 0,25. Oke. Maka, roulette dilakukan 4 kali dan menghasilkan 1 copy dari I234. Contohnya, kita putaran dari 4 kali putaran. Oke. Selanjutnya, ini kita menentukan untuk kromosonnya. Setelah didapat tadi, kita bagaimana sih kita untuk acaknya. Pertama, kita asumsi dulu. Absumsi dini, ini kan kita pakai asumsi ya. Nggak pakai rumus perhitungan itu nanti. Pasangan ya. Pasangan secara acak. Contohnya, itu untuk mat 1 sama mat 3. Berarti ini 1 sama 3, 2 sama 4. Ini kita untuk pasangan dari induknya. Terus, maka, setelah itu baru ini kita susun. Ini adalah 1, 3, dan 2, 4. Ini masing-masing untuk nilainya. Setelah itu, baru kita acak. Oke. Pertama itu, ini adalah, ini 3, ini 1. Kita pakai ini ya. 1 sama 3 mat-nya. Pertama, kita pakai crossover. Crossover dari induk tadi yang sudah kita tentukan. Maka, yang pertama ini kan 3 ya. Sama 1. Berarti 1, 2, 3, kita silang. Potong. Nanti ini ditukar posisinya. Maka itu disebut dengan anakan atau individual baru. Yang sama, sama yang atas. Yang sebelahnya, itu kan crossover-nya 1. Jadi, kita silang. Itu nanti dapat individual baru. Itu contoh sederhana penggunaan crossover. Oke. Selanjutnya, ini contoh kita penggunaan mutasi. Mutasi kan nilainya 1 ya. Satu contohnya kita mau acak. Berarti kan 1 ini kan cuma kita tentukan. Kalau nggak 1, nilainya 0. Berarti, kalau 1, berarti kita rupa jadi 0. Itu disebut dengan mutasi. Ya. Contohnya I1 sama I3. Maka, setelah tadi, didapatlah populasi baru. Atau kromoson baru dari kasus tadi. Maka untuk new individual 1, anakan 1 otomatis, kromosonnya itu 0, 1, 0, 1, 1, fitnessnya itu 3. Dan 2, 3, 4 itu sesuai dengan kasus. Ini contoh sederhana menggunakan populasi baru di algoritma genetika. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan sebelum kita masuk ke perhitungannya? Oke. Halo. Ada yang mau tanyakan? Sepertinya tidak. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, lanjut ke tadi kasus. Oke. Contohnya saya punya data. Kita yang tadi kan pakai asumsi. Sekarang kita, gimana sih penerapan perhitungannya? Saya punya data itu A ditambah 2B, dikurangin 3C, ditambah 4B, sama dengan 30. Terus di sini, kita mencari nilai A, B, C, D. Ini yang akan kita cari seluruhnya. Maka, variable A, B, C, D dijadikan sebagai gen-gen pembentuk kromoson. Jadi kita mau mencari nilai kromoson barunya. Oke. Keterangan batasannya nilai. Jadi, nilai untuk A ini itu 0 sampai 30. Jadi kalau lewat dari situ tidak bisa ya. Berarti sudah selesai stop perhitungannya. Di A ini, nanti untuk kromoson baru itu boleh diisi 10, 12, 13, 17, 25, tapi maksimal itu 30. Ya. Berarti 29 masih boleh. Terus, sedangkan untuk batasan nilai variable di sini ada B, C, dan D. Itu nilainya itu bilangan integer itu dari 0 sampai 10. Yang boleh dipakai itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari kasus yang ini. misalkan saya punya 6 kromoson. Kromoson itu kan ada A, B, C, D ya. Kromoson 1 nilainya itu 12, kromoson 2 B nilainya itu 5, kromoson C nilainya 3, kromoson D nilainya 8, dan seterusnya sampai kromoson 6. Ini dari kasus ini. Dari kasus ini saya ingin mendapat gen baru. Berapa sih hasilnya dari perhitungan untuk kromosonnya. Oke. Maka langkah pertama itu kita evaluasi untuk kromosonnya. Permasalahan yang ingin diselesaikan adalah nilai variable sudah paham? Terus nanti kalau cari kromoson ini nanti cari kromoson untuk nilai 2-nya caranya sama ya. Ada 3, ada 4, ada 5. Oke. Maka hasilnya itu nanti didapat ini. Oke. Terus nanti dilanjutkan ke sini. Ini rata-rata nilai fungsi objektif. Jadi rata-rata nilai fungsi objektifnya itu adalah 15 nanti kita tambah. Kita dibagi total kromosonnya. Berarti nilainya itu kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 6 nanti hasilnya berapa ditambah ini sengaja saya nolin dulu ya. Oke. Oke. Karena di sini 15 saya sudah benar berarti ya. Oke ya. yang ininya saya sudah benar ya. Cuma saya batis awal saya di sini aja. Masalahnya ini katanya bukan pak hasilnya. Makanya itu saya ubah kan. Oke. Setelah itu baru nanti ini contohnya kan punya saya kan sudah benar ya. 15 ya. Nanti 15 hasilnya ini kan ada kromoson 2, 3, 4, 5. Hasilnya berapa ya. nanti dibagi totalnya 6. Jadi si otonya 0 dibagi 6. Oke. Selanjutnya ini kita untuk yang setelah ini ketemu baru nanti kita lanjutkan untuk mencari nilai seleksi kromosonnya ya. Seleksi kromoson otomatis dari nilai fungsi objektif ditambah 1. Berarti di sini ini harusnya 15 ditambah 1. Otomatis 16 ya. Maka 1 dibagi 16. Oke. Nanti dicari ya. Oke. Sudah paham taunya? Sudah? Kenapa ini kok 15? 15 ini kan kita didapat dari soal ini. Hasilnya ini. Ya. Oke. Maka ya hasilnya adalah Saya punya pertanyaan pak. Kenapa? Yang di bawah yang slide selanjutnya pak. Ya. Ini yang seleksi kromoson 4 kan. Kita kan mencari nilai seleksinya. Yang tadi kan ada ada 15 tambah 0 0 0 0 itu kok dapatnya 0 per 16 pak. Eh normal 0 0 0 0 0 0 di cari sendiri. Ini belum saya cari masih kosong. Oh. Oke pak. Oke pak. Ini kan 0 kan. Karena kan belum belum cari ya. Oke pak. Sudah dapat 15. Berarti kromoson 2 3 4 5 6 cari sendiri nilainya. Ya. Makanya saya buat 0. Maka 0 dibagi totalnya berapa sih nilai promosonya. 6 mbak. Ya. Totalnya. Ini contohnya ya. Kalau kita mencari nilai fitnessnya. Nilai fitnessnya otomatis kan nilai fitnessnya itu kita 1 ya. Jadi 1 kita bagi total nilai tadi kita tambah 1. Ya. Nanti hasilnya berapa? Tapi kalau itu fitnessnya cuma sampai 5. Nanti baru tercari nilai kenapa? Oh itu cuma sampai 5 pak. Harusnya 6 kan ya? Iya. Sampai 6. Nanti kan tambah lagi sendiri. Di Porto ini nggak muat ya. Ini ada 6. Portoinya nggak sampai. Ini. Saya kecilin ya biar nampak. Oke. biar nampak. Coba saya kecilin. Ini ya ada tambahannya lagi. Kehapus ya. Ya. Terus setelah ketemu nilai fitnessnya baru kita total nilai fitnessnya. Total kan kita tambah-tambah ya. Ini saya buat 0-0 sama yang lainnya itu sengaja. Nanti ini kan untuk tugas lanjutin aja yang ini. Oke. Terus nanti selanjutnya kita mencari nilai untuk probabilitasnya. Ya. Probabilitas itu kan nilai fitness dibagi total fitness. Seperti tadi ya. Contohnya ini nanti dibagi ini berapa hasilnya ya. Oke. Terus maka dari probabilitas di atas dapat kita lihat kalau kromoson kedua yang mempunyai fitness paling besar maka kromoson tersebut mempunyai probabilitas yang terpilih pada generasi selanjutnya lebih besar dari kromoson lainnya. Maka proses seleksi kita gunakan untuk roletnya perputarannya. Oke. terus kalau sudah ketemu baru nanti kita menggunakan istilahnya kan kita menghitung atau kita menentukan nilai barunya lagi. Oke. Maka selanjutnya kita cari hitungannya seperti ini. Oke. Saya sharing ya. Ini kan kita sudah ketemu nilainya ini. Nilainya ini ya. Untuk nilai fitnessnya sama totalnya. Oke. Setelah ketemu baru nanti kita hitung dari probabilitas di atas dapat kita lihat bahwa kromoson kedua mempunyai fitness paling besar. Maka kromoson tersebut mempunyai probabilitas terpilih sebagai generasi selanjutnya. Jadi di antara 1, 2, 3, 4, 5 itu kan yang paling besar itu kan nilai kedua. Ya. Jadi itu nanti kita sebagai kromoson untuk nilai selanjutnya. Oke. Maka ini seperti ini. Ini contohnya ya. Untuk nilai selanjutnya. Berarti ini kita isilahnya kan kita di kromoson ini kan kita ditambah ya. Tentunya kromoson 1 terus 2 berarti 2 nanti 1 ditambah yang 1 lagi sama lagi sama selanjutnya. Oke. Maka itu dihitung kita nilai untuk komul... apa? Komulut... Komulutatifnya itu untuk nilainya. Oke. Maka itu kita dapat nilai untuk acak pertamanya. Untuk rolloutnya ya. Ini. Terus selanjutnya nanti kita mencari nilai untuk crossovernya. Jadi crossover itu istilahnya kita untuk seleksi selanjutnya. Oke. Berarti crossover itu kan kita mencari nilai populasi atau randomnya. Ini seperti ini contoh untuk crossovernya. Oke. Ini contohnya untuk PC code-nya ya. PC code-nya itu modelnya seperti ini. Oke. Jadi contohnya kita misalnya kita tentukan nilai crossover probability-nya itu sebesar berapa persentasenya. Oke. Ini panjang ya. Ini contohnya. Ini untuk perhitungannya. Maka hasilnya apa sih nilai yang terakhirnya. Jadi dari total ini maka didapat untuk nilai persamanya. Dari ini saya nggak kasih ke powerpoint karena perhitungannya terlalu panjang ya. Nanti saya kirim aja di e-learningnya. Oke. Silahkan ada yang mau ditanyakan? Silahkan. ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Sudah paham? Belum, Pak. Nggak tahu mereka mau tanya apa mungkin, Pak. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Tidak, Pak. Sementara ngerti, Pak. Tidak, Pak. Sementara aja, Pak. Sementara aja. Sementara aja, Di. Perhitungannya udah tahan, kan? Sementara mencari perhitungannya, kan? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, ya? Yang lain masih ini, Pak. Yang lain, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Itu step-nya banyak tapi pengurangan penambahan aja, Pak. Iya, itu aja sih. Kejelian kita ya. Kalau nggak jelian kita, saya ini kan rupanya harusnya plus. Harusnya minus tambah plus, gitu ya. Itulah, Pak. 6mm tuh teliti, Pak. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kemarin saya udah buat isi 15 rupanya, Pak, salah, Pak. Saya pun nggak ngecek juga, kan? Rupanya salah dulu. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ayo, Enata. Mau tanya tapi nggak ngerti materi. Mana mau tanya? Iya. Sudah lihat di e-learning belum? Belum, Pak. Belum. Materinya sudah saya upload ya. Ini tugasnya perkelompok aja ya, kerjakan. Oh, gitu ya, Pak. Makasih, Pak. Iya. Satu orang aja suruh ngerjain, kan? Makasih, Winata. Oke. Eh, tidak. Ada yang mau ditanyakan, enggak. Kalau ini ya, jangan lupa projeknya ya. Kita kan sekarang ke teman ke-9. Nanti pertemuan ke-14 saya nagi projeknya. Hah? Keberapa, Pak? 14. Oh, 14. Aku tadi dengar. Kok pikirnya 12 ya? Ngerikan. Janganlah. 12 selesai. Kalau selesai sih, nggak masalah kasih ke saya ya. Kalau selesai, kalau cepat. Pak, selesai ada nilai plus, nggak, Pak? Iya, nanti saya kasih nilai plus-nya, Di. Alhamdulillah. Projeknya ini ya, karena ini Corona ya, jadi projeknya yang penting jalan aja dulu. Yang penting ada logik sederhana buat saya, nggak masalah. Oke? Yang penting kalian jangan ngumpul-ngumpul ya. Kan nanti projeknya kan bisa sharing ya. Bisa, Pak. Ada yang namanya GitHub, Pak. Perkelompok pakai GitHub kan sharing aja. nggak usah mengumpul sampai istilahnya isu Corona ini selesai. Kan kalian sambil ngejarin KP juga, kan? Iya. KP apa itu, Pak? Kerja praktek? Ada yang ngerjain kerja praktek ya? Corona gini. Kerja praktek kan sekarang, kan? Iya sih, Pak. Dihapuskan ya, Pak. Nggak, nggak jadi dihapus ya, Pak. Nggak, dihapus ya? Saya nggak tahu. Emang berarti nggak ada kerja praktek? Pengennya dihapus sih, Pak. Udah nggak, nggak masih gitu. Pengennya sih begitu, Pak. Soalnya nggak bisa turnitin juga, Pak. Turnitin kan bisa online, kan? UiB tutup, Pak. UiB tutup. IDI? UiB udah kerja praktek? UiB udah kerja praktek? UiB udah kerja praktek? UiB udah kerja praktek, Pak. UiB lockdown, Pak. Karyawannya aja, nggak? Iya, Nandu. Edy aja yang masuk, Pak. Kenapa? Edy aja, Pak, yang masuk di UiB, Pak. Yang lain nggak masuk. Oh, gitu. Edy. Nggak salah, Pak. Anak IT, Pak. Iya, itu. Apa? Karyawan teladan, kan? Karyawan gintang lima, itu, Pak. Iya, 2, 2, 2, 3. Masa UiB, Pak. Tihar-nya double, itu, Dikad. Apa, Pak? Terang, walk from home, kamu kan masuk kerja, kan? Double Tihar-nya itu. Double, ya, Pak, ya? Tidak. Tidak. Tidak, tiga kali selama, Tihar-nya. Kerjanya selalu dua kali kerja, Pak. Iya, tapi double lah sama Pak Teddy, kan? Tihar-nya juga, tuh, dua kali. Tihar-nya minus, tuh. Tidak, Pak. Akhirnya dua kali dipotong, kan? Guys, jangan lupa, guys. Excellent, guys. Di sini ada kena dampak nggak? Yang kena gajinya dikurangi berapa persen, atau pengutusan tenaga kerja? Freelancer seperti saya, Pak. Alhamdulillah nggak, Pak. Project aja, Pak. Tidak, Pak. Kenapa? Nandu atau Winata? Freelancer seperti saya, Pak. Project aja yang kurang, Pak. Itu. Iya. Nggak ada event lagi, Pak. Saya kerja di sekolah, Pak. Jadi nggak. Iya lah, kalau ada event yang dibubarin sama ini, kan, pemerintah, kan? Iya, betul sekali, Pak. Betul sekali. Kemarin saya keluar pergi beli barang aja diusir, Pak. Kenapa? Beli barang di mana? Saya lagi di jalan, habis itu ada mobil polisi. Tiban sini ini orang anak muda yang kurang-kurang, loh. Pada kangkok, apa, kongkok-kongkok itu. Itulah. Keras, Pak, sana, Pak. Nggak bisa diusir, Pak. Polisi yang disuruh. Disuruh di rumah aja, tapi pergi nongki, Pak. Mantap. Iya. Tiba kayaknya di depan-depan, kayak di Alfamart, di Nomart, gitu. Padahal ngomong-ngomong, nggak jelas. Makan di A2 aja di kawal, Pak. Makan di mana? Di A2, Pak. A2? Di Batam sih, ini ya. Kita pilih-pilih sedapkan. Iya, Pak. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah paham semua ya? Kalau sudah paham, saya tunggu satu minggu yang tadi dilanjutin ya. Nanti untuk contohnya, saya kirim di e-learning ya. Karena di word saya itu terlalu banyak. Submitnya per kelompok kan, Pak? Iya, per kelompok, tapi sebutin ini anggotanya. Kalau nggak sebutin anggotanya, ya itu aja yang submit. Oh, gitu ya. Oke, Pak. Oke, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan di kelas online lagi. Dan selamat malam. Malam, Pak. Oke, Pak. Malam, Pak. Atau hati, Pak. Oke.